Makanan bagi rintangan Disawati Para bikku, seperti halnya tubuh ini, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan dan tidak bertahan tanpa makanan. Demikian pula kelima rintangan, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan dan tidak bertahan tanpa makanan. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya keinginan indria yang belum muncul dan untuk meningkatnya dan meluasnya keinginan indria yang telah muncul? Ada, para bikku, gambaran keindahan, berulang-ulang memperhatikan dengan tidak seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya keinginan indria yang belum muncul dan untuk meningkatnya dan meluasnya keinginan indria yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya permusuhan yang belum muncul? Ada, para bikku, gambaran kejijikan, berulang-ulang memperhatikan dengan tidak seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya permusuhan yang belum muncul dan untuk meningkatnya dan meluasnya permusuhan yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya kelambanan dan ketumpulan yang telah muncul? Ada, para bikku, ketidakpuasan, kelesuan, kemalasan, kantuk setelah makan, kelembaman pikiran, berulang-ulang memperhatikan dengan tidak seksama terhadapnya, adalah makanan bagi munculnya kelambanan dan ketumpulan yang belum muncul dan untuk meningkatnya dan meluasnya kelambanan dan ketumpulan yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya kegelisahan dan penyesalan yang belum muncul dan untuk meningkatnya dan meluasnya kegelisahan dan penyesalan yang telah muncul? Ada, para bikku, kekacauan pikiran, berulang-ulang memperhatikan dengan tidak seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya kegelisahan dan penyesalan yang belum muncul, dan untuk meningkatnya dan meluasnya kegelisahan dan penyesalan yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya ke ragu-raguan yang belum muncul dan untuk meningkatnya dan meluasnya ke ragu-raguan yang telah muncul? Ada, para bikku, hal-hal yang melandasi ke ragu-raguan, berulang-ulang memperhatikan dengan tidak seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya ke ragu-raguan yang belum muncul, dan untuk meningkatnya dan meluasnya ke ragu-raguan yang telah muncul. Seperti halnya tubuh ini, para bikku, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan, dan tidak bertahan tanpa makanan. Demikian pula kelima rintangan, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan, dan tidak bertahan tanpa makanan. Makanan bagi faktor-faktor pencerahan Para bikku, seperti halnya tubuh ini, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan, dan tidak bertahan tanpa makanan. Demikian pula tujuh faktor pencerahan, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan, dan tidak bertahan tanpa makanan. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan perhatian yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan perhatian yang telah muncul? Ada, para bikku, hal-hal yang menjadi landasan bagi faktor pencerahan perhatian, berulang-ulang memperhatikan dengan seksama terhadapnya, adalah makanan bagi munculnya faktor pencerahan perhatian yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan perhatian yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan pembedaan kondisi-kondisi yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan pembedaan kondisi-kondisi yang telah muncul? Ada, para bikku, kondisi-kondisi bermanfaat dan tidak bermanfaat, kondisi-kondisi tercela dan tanpa cela, kondisi-kondisi hina dan mulia, kondisi-kondisi gelap dan cerah, dengan pendampingnya masing-masing. Berulang-ulang memperhatikan dengan seksama terhadapnya, adalah makanan bagi munculnya faktor pencerahan pembedaan kondisi-kondisi yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan pembedaan kondisi-kondisi yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan kegigihan yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan kegigihan yang telah muncul? Ada, para bikku, unsur membangkitkan, unsur usaha, unsur pengerahan, berulang-ulang memperhatikan dengan seksama terhadapnya, adalah makanan bagi munculnya faktor pencerahan kegigihan yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan kegigihan yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan sukacita yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan sukacita yang telah muncul? Ada, para bikku, hal-hal yang menjadi landasan bagi faktor pencerahan sukacita. Berulang-ulang memperhatikan dengan seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya faktor pencerahan sukacita yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan sukacita yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan ketenangan yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan ketenangan yang telah muncul? Ada, para bikku, ketenangan jasmani, ketenangan batin, berulang-ulang memperhatikan dengan seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya faktor pencerahan ketenangan yang belum muncul, Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan konsentrasi yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan konsentrasi yang telah muncul? Ada, para bikku, gambaran ketenangan, berulang-ulang memperhatikan dengan seksama terhadapnya adalah makanan bagi munculnya faktor pencerahan konsentrasi yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan konsentrasi yang telah muncul. Dan apakah, para bikku, makanan bagi munculnya faktor pencerahan keseimbangan yang belum muncul, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan keseimbangan yang telah muncul? Ada, para bikku, hal-hal yang menjadi landasan bagi faktor pencerahan keseimbangan, dan bagi pemenuhan melalui pengembangan atas faktor pencerahan keseimbangan yang telah muncul. Seperti halnya tubuh ini, para bikku, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan, dan tidak bertahan tanpa makanan. Demikian pula tujuh faktor pencerahan, terpelihara oleh makanan, bertahan hidup dengan bergantung pada makanan, dan tidak bertahan tanpa makanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!